DPRD Provinsi Bali belakangan kembali menjadi bulan-bulanan forum rakyat Bali tolak reklamasi Teluk Benoa for Bali. Aksi demo for Bali yang biasanya dipusatkan di depan kantor gubernur, kini beralih ke depan gedung dewan. Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama akhirnya memberikan pernyataan dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Bali. Adi Wiryatama menyatakan bila sikap DPRD Bali sudah final dan tegas yakni mendukung pernyataan gubernur Bali terpilih, Wayan Koster pada 24 Agustus 2018 lalu yang menegaskan reklamasi Teluk Benoa tidak bisa dilaksanakan. Adi Wiryatama pun langsung beralih membicarakan kegiatan reklamasi pengembangan pelabuhan benoa yang sedang dilaksanakan oleh PT Pelindo. Menurutnya Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Bali sudah diperintahkan untuk segera melaksanakan pengecekan kolokasi kegiatan yang dimaksud. Tujuannya agar PT Pelindo tidak kebablasan dan sampai merusak lingkungan. Kenatian demikian, Viatama menyadari kegiatan tersebut merupakan kewenangan kementerian di pusat. Untuk itu kami sampaikan dari nama ini, sikap kami sudah jelas, kami mendukung isi penerbadi yaitu namun sakit inorobadi yang pada ingginya membangun dan menjaga badi secara sekalibat. Terima kasih. 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 Om, santai, 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 om. Terima kasih. Adi, Viatama menghormati kelompok-kelompok masyarakat yang datang ke DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasinya. Mantan Bupati Tamanan 2 periode tersebut juga memohon maaf jika ada yang tidak diterima oleh Dewan atau belum bisa diterima kepada masyarakat yang datang saat hari libur maupun hari kerja.